Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak hebat? Semoga tiap selalu ya Dan dalam lindungan Allah SWT Dan tetap semangat untuk belajar Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal PPKN Kelas 2 sekolah dasar Tema 2 bermain di lingkunganku Tema 2 bermain di rumah teman Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat Perhatikan gambar berikut Tikap made pada gambar perlu Titik-titik saat bermain di rumah teman A. Dihindari B. Ditiru C. Ditonton Jawaban yang benar adalah A. Dihindari Berikut yang merupakan Sikap mematuhi aturan di rumah teman A. Mengambil makanan tanpa izin B. Masuk ke kamar teman tanpa izin C. Mengucapkan salam ketika datang Jawaban yang benar adalah C. Mengucapkan salam ketika datang Akibat jika kamu tidak mematuhi mainan di rumah temanmu adalah Titik-titik A. Disayangi teman B. Dibuji teman C. Dijauhi teman Jawaban yang benar adalah C. Dijauhi teman Menggunakan mainan secara bergantian dengan teman adalah Contoh Titik-titik A. Mematuhi aturan bermain di rumah teman B. Hidup tertib C. Hidup bahagia Jawaban yang benar adalah A. Mematuhi aturan bermain di rumah teman Saat bermain di rumah teman Kita harus mematuhi aturan supaya Titik-titik A. Panik B. Tertib C. Ramai Jawaban yang benar adalah B. Tertib Manfaat kerjasama saat melakukan permainan berkelompok adalah Titik-titik A. Melatih kekompakan B. Menunjukkan keberanian C. Melatih kepintaran Jawaban yang benar adalah A. Melatih kekompakan Setelah makan Kamu sebaiknya membuang bungkus jajanan di titik-titik A. Selokan B. Lantai C. Tempat sampah Jawaban yang benar adalah Cikap yang tepat saat bermain bersama teman adalah Titik-titik A. Sedih B. Senang C. Marah Jawaban yang benar adalah B. Senang Lani bertamu ke rumah Fatimah Saat bertamu, Lani duduk dengan sopan Tindakan Lani adalah Contoh sikap Titik-titik A. Terpuji B. Terjela C. Terindah Jawaban yang benar adalah A. Terpuji Perhatikan gambar berikut Sikap Anton dan Fatimah pada gambar adalah Contoh titik-titik-titik aturan saat bermain A. Mematuhi B. Melanggar C. Menjaga Jawaban yang benar adalah A. Mematuhi Akibat jika tidak ada aturan ketika bermain adalah Titik-titik-titik A. Kita bisa bertengkar dengan teman B. Suasana bermain menjadi menyenangkan C. Permainan dapat berjalan dengan lancar Jawaban yang benar adalah A. Kita bisa bertengkar dengan teman Bajalah teks berikut Kemudian kerjakan soal nomor 12 sampai dengan 15 Pohon jambu di rumah Lani sedang berbuah Lani mengajak Ratna bermain di rumahnya Mereka memetik jambu yang sudah matang Mereka memetik jambu dengan galah Mereka terlihat rupun saat memetik jambu Mereka juga gembira bermain bersama Perasaan Lani dan Ratna saat bermain adalah Titik-titik-titik A. Sedih B. Marah C. Gembira Jawaban yang benar adalah C. Gembira Lani dan Ratna terlihat Titik-titik-titik saat memetik jambu A. Rukun B. Bermusuhan C. Bertengkar Jawaban yang benar adalah A. Rukun Lani dan Ratna memetik jambu Menggunakan titik-titik-titik A. Tangan B. Jaring C. Galah Jawaban yang benar adalah C. Galah Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah Titik-titik-titik A. Lani mengajak Ratna bermain di rumahnya B. Ratna mengajak Lani bermain di rumahnya C. Lani dan Ratna terlihat sangat rukun Jawaban yang benar adalah B. Ratna mengajak Lani bermain di rumahnya Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban paling tepat Ratna pamit sebelum pulang dari rumah Lani Tindakan Ratna adalah contoh titik-titik-titik aturan Jawabannya adalah Mematuhi Matih bertamu ke rumah Anton Sebelum masuk rumah Anton Sebaiknya Matih titik-titik-titik Jawabannya adalah Mengucapkan salam Perhatikan gambar berikut Gambar di atas adalah Contoh tindakan titik-titik-titik Aturan saat bermain Jawabannya adalah Melanggar Karena pada gambar tersebut Terlihat seorang anak Sedang merampas mainan Milik temannya Fatima merusakkan mainan Ratna Tindakan Fatima sebaiknya Titik-titik-titik Jawabannya adalah Meminta maaf Anton meminta maaf Kepada Ratna Karena tidak sengaja merusak mainannya Sikap Ratna Sebaiknya titik-titik-titik Jawabannya adalah Memaafkan Anton Apapun kata orang lain Belajar dan bekerja keraslah Untuk mencapai kesuksesan Sekian pembahasan latihan soal pada hari ini Semoga bermanfaat ya anak-anak Terima kasih Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih